Cadas, sindiran telak celeb banget, Ridwan Kamil bicara soal anak muda jadi calon pemimpin, yang penting berkapasitas bukan karena bapaknya. Yang biarnya memang mumpuni, kompetensi dan kualitas. Itu Kang Emil sebenarnya yang terjadi. Karena nama keluarganya atau orang tua. Pada akhirnya mereka semua yang berpaling dari Ibu Mega dan meninggalkannya sendiri. Gak apa-apalah biar alam yang menyeleksi dan membangun karmanya tersendiri. Saya sendiri sudah lewat rasa marah dan kecewanya. Saya hanya tidak suka kalau konstitusi kita dimainkan hanya untuk memenangkan anak seseorang. Itu aja rusak demokrasi kita, rusak semua reformasi yang diperjuangkan di tahun 1998. Ini bukan masalah usia kata Ahok, tetapi masalah pengalaman. Gibran orang baru di politik dan baru muncul ketika bapaknya jadi presiden. Dia jadi wali kota juga baru 2 tahun. Sekarang di karbit jadi calon wakil presiden. Bagaimana bisa, kelak, Gibran akhirnya memimpin 300 juta bangsa Indonesia dengan minimnya pengalaman. Bisa kacau semua urusan ketika si anak belum pengalaman, nanti harus memutuskan sesuatu hanya berdasarkan instingnya yang masih mentah. Dan rayuan serta bisikan orang sampingnya yang kenyang dengan pengalaman, tetapi penuh dengan kepentingan. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiako di channel TV Jurnal. Gibran Raka Buming Raka telah resmi diumumkan sebagai bakal jawab pres pendamping Prabowo Subianto. Pengumuman itu disampaikan langsung Prabowo di kediamannya, Minggu 22 Oktober 2023. Didampingi para pemimpin Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Pengumuman Gibran sebagai bakal jawab pres Prabowo tersebut, sekaligus mematahkan peluang Ridwan Kamil yang sebelumnya pernah beberapa kali dikait-kaitkan jadi jawab pres untuk pemilu 2024. Pengamat politik Universitas Pajajaran atau UNPAD, Firman Manan menuturkan, Kang Emil hanya memiliki dua opsi saat ini, yaitu maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Jabar periode kedua atau mencari tantangan baru dengan maju di Pilgub DKI Jakarta. Lebih lanjut, Firman Manan juga mengungkapkan bahwa Kang Emil punya peluang untuk memenangkan kontestasi Pilgub baik di Jabar atau di Ibu Kota. Namun melihat potensi yang ada, Jabar jauh lebih realistis ketimbang Jakarta. Ya kalau medan pertarungan yang sudah teridentifikasi di Jawa Barat, walaupun tidak ada jaminannya, saya tidak mengatakan Jawa Barat itu mudah untuk dimenangkan. Bukan, tapi tentu Kang Emil sudah lebih bisa mengidentifikasi memetakan di Jawa Barat, kata Firman. Tetapi kalau kita bicara passionnya Kang Emil sebagai yang punya karakter pemimpin perkotaan dan kemenangannya, relatif lebih luas yaitu di Pilgub DKI, impuhnya. Seperti diketahui, sebelumnya memang Ridwan Kamil beberapa kali santer dikabarkan di lirik sebagai Jawa Pres, bukan cuma oleh Prabowo, namun pria yang akrab di sapa Kang Emil ini juga sempat diisukan dekat dengan Capres Ganjar Pranowo, sebelum memilih Mahfud MD sebagai pendampingnya. Nah, selanjutnya, baru-baru ini, mantan gubernur Jawa Barat itu Ridwan Kamil sempat berbicara soal pemimpin muda. Dirinya menuturkan, menurutnya tak masalah jika anak muda yang dipilih untuk menjadi pemimpin, namun asalkan bukan karena faktor orang tuanya. Pernyataan itu disampaikan oleh pria yang akrab di sapa Kang Emil, saat menjadi bintang tamu pada acara YouTube Yacht TV Indonesia. Kang Emil merasa tak keberatan apabila ada anak muda yang maju untuk turut mengambil andil dalam mengurus partai ataupun negara. Dirinya lantas mengaitkan dengan sewaktu Bung Karno dulu jadi seorang ketua partai. Usianya juga muda dan itu tidak masalah, yang lain pun menurutnya juga tidak masalah. Kader partai Golkar tersebut kemudian menggarisbawahi hal terpentingnya, ialah mengenai soal kapasitas dari anak muda tersebut. Alangkah baiknya kalau anak muda yang maju untuk ikut berperan itu juga memiliki kemampuan, bukan hanya modal nama orang tua. Yang terpenting itu muda dan berkapasitas. Jangan dipilih dia muda tapi karena bapaknya misalkan. Yang betul itu kita milih usia muda tapi dia memang mumpuni, terangnya. Masih di acara yang sama, Kang Emil sempat menanggapi pernyataan dari host soal dinasti politik yang menurutnya kekuasaan itu bisa menimbulkan kecanduan. Karena kekuasaan itu sifatnya adiktet atau kecanduan, makanya kalimat legawa itu mudah untuk diucapkan namun susah diterapkan, jawabnya. Sekarang ini pemimpin muda memang tengah menjadi sorotan karena adanya sosok Gibran Raka Buming Raka yang maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Gibran maju menjadi cawapres di usianya yang masih begitu muda, yaitu 36 tahun. Majunya Gibran ke kontestasi Pilpres menuai kontroversi lantaran dianggap sebagai penerus kekuasaan Presiden Jokowi Toto atau Jokowi hingga memunculkan istilah dinasti politik. Keterlibatan putra sulung Jokowi tersebut di Pilpres 2024 juga dianggap telah mencederai demokrasi lantaran sampai harus mengubah aturan undang-undang melalui putusan MK. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Dengan keyakinan dan juga kejujuran serta rasa hormat pada sebuah nilai dan juga loyalitas, perjuangan tunggal untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 menjadi tiket harga mati bagi pendukung Ganjar. Gantarkan di sebelah sana, orang Gonta Ganti ketua partai ketemu dan ketua partai, Gonta Ganti lagi elit partai bertemu dan elit partai. Ganjar Pranowo tidak perlu seperti itu sering-sering. Tugas dia bertemu dengan rakyat yang akan dipimpinnya. Saya yang katakan kalau saya menjadi pemimpin, kalau saya terpilih, maka rakyat akan hidup aman. Apakah dia pernah melakukan kekerasan? Apakah dia pernah melakukan pelanggaran HAM? Kalau pernah, jangan percaya dia akan lindungi rakyat, tungi rakyat. Kenapa demikian? Karena pengalamannya, rekam jerjaknya membuktikan itu. Tapi kalau kita amati akhir ini ya, ada banyak serangan dan keroyokan ke Pak Ganjar. Ya, meski Pak Ganjar dikeroyok, dia dikepung dari semua sudut. Tapi dia tetap bersinar. Nah, jelas. Semua itu karena Pak Ganjar sih menurut saya. Dia kuat. Dia punya karakter. Akibatnya ya partai-partai yang ambisius itu jadi pada antri untuk mengeroyok dia. Bayangkan, hanya untuk usaha mereka merobokkan Ganjar, beberapa partai besar diborong oleh Prabowo. Tapi kok ya nggak ngangkat suaranya ya? Ini aneh. Bukan cuma partai besar. Ada partai yang pura-pura besar juga diborong. Ya, memang mayoritas rakyat Indonesia udah kandung cinta dan terpaut sama Pak Ganjar. Suara Ganjar dari desa ke desa tuh udah kuat. Jadi makin dikeroyok partai-partai, ya jelas suara Pak Ganjar makin kuat. Sejak awal, saya sudah melihat potensi Ganjar Pranowo. Latar belakang Ganjar yang dari bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga kaya, dan idealismenya itu nyata adalah sebuah petunjuk buat saya untuk mencari penerus Jokowi. Karena itu butuh pemegang tongkat estafet yang benar, supaya semua program yang dibangun di era Jokowi bisa diteruskan dengan benar. Dan bagi saya, Ganjar Pranowo lah yang paling tepat memegang tongkat estafet selanjutnya. Catat ya, kita bukan mencari pengganti Jokowi. Kita mencari siapa penerus kebijakan Jokowi. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel TV Jurnal. Nggak main-main, bersama Jokowi atau tidak, adian api tubulu tegas-tegak lurus menangkan Ganjar. Kubu Prabowo makin ketar-ketir dan kalang kabut. Jelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU, muncul isu perpecahan dukungan karena manuver relawan Jokowi, yaitu Projo ke Prabowo Subianto. Manuver Projo itu ditanggapi dengan keras oleh tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 PDI Perjuangan, adian napi tubulu. Adian menyampaikan tanggapan itu di depan ratusan anggota 48 organ relawan pendukung Ganjar Pranowo di Malang Raya. Dia bilang BDIP dengan Presiden RI Jokowi Toto ataupun tidak, ganjar harus meraih suara terbanyak di Pilpres 2024. Dia menunturkan BDIP akan bekerja keras di Jawa Barat, sebab di Tanah Pasundan, Capres BDIP di 2019, yaitu Jokowi, kalah dengan selisih 6 juta suara. Namun saat tim bekerja keras di Jawa Barat, relawan di Jatim harus melipat gandakan suaranya dari perolehan di 2019.